assalamualaikum halo mams halo semuanya alhamdulillah kembali lagi di channel tiara sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik dan nonton video aku nah hari ini bun aku mau sharing kembali kegiatan aku kali ini aku vlognya di luar gak apa-apa ya bun sesekali kita jalan-jalan biasanya kan kita tuh jalan-jalan sore apalagi ini tanggal merah kemudian anak-anak tuh juga liburnya agak panjang ya bun beberapa hari 3-4 hari gitu jadi kakak fatiha sebenarnya dari kemarin kepengen banget beli payung beli payung entah untuk apa enggak beli payung kan karena kan udah masuk cuaca panas ya untuk di kota Medan mungkin karena sering hujan kemarin jadi kakak fatiha tuh kepengen pergi ke Wigo ayolah kita ke Wigo mi beli payung mi kata kakak fatiha kan ya udahlah kali ini kita beli payung ya kan bukan jalanan sore biasanya kan jalanan sore tapi begini aja pun aku udah seneng banget ya bun karena kegiatan anakku tuh sibuknya di rumah aja kali ini kayak healing sebentar lah ya kan sejenak ngelupakan pekerjaan rumah dari disini kita sekalian cuci mata juga ya Nah ini deh bun payungnya ini ada payung anak-anak yang kecil ya buat yang orang aku lompat-lompat bahagia kali mereka mau beli payung aku sih rencananya mau beli payung yang ini ya ya payung yang besar ya kan bun kayak gitu kan nah ini kan pengen besar ini berapa sih aku nggak ngezoom banget sih harganya 40 kayaknya nggak sampai 40 kayak 35 atau 37 gitu ya untuk harganya Nah kalau untuk payung yang anak-anak ini kan yang model-model animasi animasi berbi-berbi ini itu payung anak tuh murahnya 29.000 nggak sampai 30 itu 29.000 jadi bingung lah kita kan mau beli payung anak atau payung yang besar ya udahlah nih kakak patiha kepengen banget kita beli payung yang model anak-anak ini aja ya yang warna pink ini nah ini dia berbi-berbi gitu lah ya bun namanya anak perempuan ini harganya sekitar 29.000 kita kan rencananya mau beli payung ini nggak banyak-banyak lah ya kan bun kan belinya satu aja lah ya kalau biasa pun belinya tuh yang model besar ya kan bun nggak model yang kecil ini kan model anak-anak kali tapi yaudahlah nggak papa namanya tuh anak-anak ya nah ini ada abang-abang yang lewat antara barangnya tengok nih Bunda aku lagi di Wigo Halo Bunda yang ada di Medan mampirlah aku Wigo yuk kita main-main kita jalan-jalan bareng cuci mata bareng nah ini dia bun ada payungnya nah disini aku kepengen belinya satu tapi kayaknya ini anak aku tuh kanjak kayak sedih dia merajuk tuh gimana lah kenapa Kak Kanja nggak dibelikan cuma dia nggak ngomong ya bunnya dia tuh diem diem terus dia tuh ini kayak merajuk jadi diperlukan sama Kakak Fatiha ditenangin sama Kakak Fatiha nanti kita mainnya ganti-gantian pegang payungnya deh Kakak Fatiha ini agak-gak dewasa ya bun kalau sekali ngomong ya tengok lah Bundan aku Kanja nomor dua sedih dia nggak beli payung cuma satu aja gimana kan aku sama abinya galau kami Bunda ya Allah Bagaimana biar tahu kita beli semuanya abis kan bencana sini kan beli payung sebiji ya kan dibelikan Kanja nggak mungkin enggak dibelikan tua Dezapira ya kan ya udahlah ini akhirnya aku ngomong sama Kanja nanti mau yang mana ya tengok lah bunan aku Kanja nangis dia kepengen payung juga kok dibeli satu Dezapira langsung pukul abinya hahaha dipeluk sama Dezapira Bunda ya Allah ya Allah anakku nih kakak beradik ya aku aku lakukan sampai besar sayang nah nih Kakak Fatiha Bunda cuman dia yang beli Tanda juga kepengen sendiri dia tapi si Dezapira enggak layak kan kayak biasa aja sih sebenarnya ya Nah bagusan kita beli yang besar nih kata abinya ini cukup murah nih 36.000 enggak usah beli yang kecil tapi anak-anak ada suka banget kan sama payung yang itu jadi akhirnya ini aku perlu anakku Kanja tenanglah sayang nak ya udahlah Kanja mau yang mana pilihlah Kanja mau yang mana Kanja mau yang biru Mi katanya yang biru tuh Spider-Man laki-laki yaudahlah bun akhirnya kita beli dua kan ya Allah kenapalah aku nggak tega nih orang aku nangis ini apalagi di depan umum ya kan dia tuh nggak ada ngomong cuman diem nangis aja tewa-tewa orang lah kami di sini Bunda gar-garatah yuk ya udahlah disini aku tenangin Kanja nih Kanja mau yang mana warna pinknya yang agak tua lah pinknya ya Kanja ya Kakak Fatiha tuh yang agak muda tuh pinknya nah semoga deh Zafira nggak nangis lah bun habis ini ya kan ini aku beli dua Aduh ya Allah segen sama deh Zafira nggak diberikan dia kan apa kita borong aja ya bini payungnya semua nih Zafira Bunda gimana deh nggak papa nggak papa Mi tapi dia nggak mau dipeluk Bunda tengoklah nih ya Allah dikemana nih bun asli aku bingung semalam ini kemana lah nih kenapalah aku nangis di toko perabotan yaudahlah nggak apa-apa kan deh nggak papa Mi katanya tapi deh berair matanya adik mainan aja deh ngomong Bunda ya nih di tos sama abinya mantap deh mantap kata abinya ya karena di mainan aja katanya nggak usah payung ya udah nanti kita cari mainannya deh ya ini kita keliling dulu cuci mata kalian tengok lah nih Bunda muka aku galau ya gimana nih pun anak tiga nggak mungkin aku nggak sama rata tapi untung adik Zafira nggak sampai nangis kejar gitu kayak Kanza deh santai udah adik mainan aja ya kan adik cari mainan dia tapi sih dia nggak palah nangis banget kayak Kanza tadi ya bun kepengen payung ya udah nanti ada cari mainan aja katanya sih gitu ya bun Alhamdulillah ya Allah tenanglah hati uminya oke bun ini kita ini fokus ke ini aja ya jalan-jalan sama sekaligus cuci mata disini sesekali layakan bun cuci mata padahal disini cuman beli payung tapi sekaligus cuci matanya aku kepengen banget sebenarnya beli piring-piring batu ini ya kan aku tuh di rumah udah berapa kali ini bulat-balik beli piring batu Bunda tapi pecah jatuh pecah jatuh ada indikasi mama ada indikasi kakaknya paraku itu udah pecah hancur aduh nggak awet lo pokoknya tak kenapa nggak awet piring batu di rumah kami ya bunnya kayak ada aja gitu pecahnya ya bun tadi buat anak-anak wata jatuh lagi tuh makanya aku kepengen beli piring batu tuh jadi nggak jadi nah disini ada toples Bunda bentar lagi mau lebaran eh puasa kita dulu lah ya kan ini toples-toples untuk lebaran ini toples-toples kaca toples kue lebaran aduh cantik ya kan kemudian disini aku mau pengen cek harganya ini aku kira plastik rupanya kaca tebal kali bah udahlah nggak jadi aku menengoknya ya kan bun ini rupanya kaca berat gitu dia bunnya kayak estetik gitu ya tutupnya warna coklat ya kemudian bagian dunia plastik ini saringan-saringan kayak saringan santan teh celup kemudian disini juga ada saringan sayur beli nggak ya saringan sayur buat aku aku bingung sih ini harganya berapa ya 5 ribuan aduh aku beli nggak ya ini ya saringan sayur aku udah ada sih di sebenarnya di rumah apa aku pengen beli lagi tapi ya udahlah nanti-nanti aja lah ya kan bun oke disini juga ada saringan tirisan ini ya tirisan angkat gorengan gitu ya ini dari pegangannya tuh kayu ini berapa sih harganya bun 10 ribuan atau 15 ribuan gitu ya untuk harganya ini beli nggak ya tapi yaudahlah nggak jadi nggak usahlah bun aku beli ya ini lanjut bagian sutil-sutil nah disini coklat ini bun untuk lebaran ya kantor tempat lontong sayuran dan lainnya untuk buka puasa mantap kali bah ya sesuai dengan harganya juga tuh bun ya 700 ribuan 600 ribuan ya lanjut disini kita mau cuci mata lagi ini kebanyakan cuci mata ya bun disini aku nggak banyak-banyak beli ini fokusnya cuman ke payung aja dan kita memang banget disini nggak banyak nggak lama-lama banget karena abis ini kita tuh mau ngejar ini ya udah azan maghrib gitu tapi disini aku mau lihat dulu untuk teflon teflonnya cantik banget ya bun teflon sama frypan nya lengkap juga disini ada tutup kacanya juga aku kayaknya ini antara tertarik dengan enggak tapi sih aku udah banyak beginian ya bunnya teflon pripen aku tuh udah banyak ya bun tapi lucu-lucu gemes gemes ya apalagi kalau merek bolde itu estetik banget ya nah ini aku pegang berapa sih 100ribuan atau 200ribuan ya bun disini juga ada tempat kayak apa namanya panci gitu panci gitu yang bahannya tebal ya bunnya nah ini kayak ayah tutupnya kaca sebagian juga kayak diikat gitu ya bun tutupnya kaca dengan pancinya cantik-cantik sih sebenarnya ya bun diikat gitu mungkin karena biar nggak jatuh ya bunnya aku mau nengokin nih bun cantik nih kan tempat panci itu tapi nggak bisa aku tengok karena kayak diikat gitu itu pakai tali ya mungkin karena agak baratnya ya nah disana itu ada lemari ke pengen aku nih lemari ya bun lemari-lemari berapa tuh harganya ya bun cocok nggak tuh sih bi lemari untuk kita di rumah aku bilang sih gitu ya karena kan disini lemari kita tuh kan udah rusak ya bun tapi sih dalamnya nggak rusak sih ini sebenarnya lemari kami di kamar ya bun nah ini lemari plastik nih bun 600 ribuan harganya warna toska sama warna coklat cantik sih ya bun ya kita tuh nggak rusak cuma pintunya aja yang hancur ya bun untuk pintu lemari pakaian kami oke kita lanjut untuk kali ini kebanyakan healing cuci mata aja ya bun ala ala ibu rumah tangga semoga terhibur ya bun ya nah biasanya kami naik ke atas itu bun ya naik ke atas lantai dua itulah bagian kayak perintilan lagi rumah di atas ya di atas lantai dua tapi untuk kali ini kita nggak naik ke atas kita udah selesai langsung aja bayar cuman beli payung beli payung untuk kakak kuatnya sama kakak kanjanya dan ternyata kita disini bunda turunnya ini lagi promo 10ribuan aja nih kesukaan adek Zafira nih bun sama kakak kanjanya kakak patihannya 10ribuan biasanya kan ini kalau nggak salah berapa ya 20-19 ribu nah ini dia obat umlinya juga lagi promo bunda pantesan adek aku kemarin ngabarin Kak itu Kak obat kakak lagi promo katanya 9ribuan aja loh ini ya super Queen katanya lagi promo ya Allah kepengen aku beli 10 boleh nggak sih oke lah bun ini aku beli satu ajal ya kan ini yang rasa ini rasanya kayaknya beda-beda cuman aku bingung mau pilih yang mana nah ini dia bun promo tuh 9.900 ya aku nggak tahu sampai kapan lumayan lah ya kan ini aku ambil satu ajal ya bun untuk silver Queen nya ya dan anak-anak tadi Kinder Joy ada mainannya tuh ya di dalamnya untuk Kinder Joy nya nah ini dia bun aku udah selesai belinya Alhamdulillah Zafira nggak nangis dia bahagia ya di sini udah sampai rumah Alhamdulillah Zafira nggak nangis dia bahagia tadi tadi 29.000 29.000 29.000 jadinya 58.000 ya 58.000 payungnya disini aku senyum-senyum bunda nengoknya ntar lagi mau buang puasa udah ada sirup Masya Allah sirup kurni aku suka di sini udah sampai rumah Alhamdulillah Zafira nggak nangis dia bahagia banget Alhamdulillah mantap ade ya kan Uminya kok udah ngasih jempol artinya mantap ya Masya Allah tabarakallah oke bun kayaknya sampai di sini dulu ya video aku ini nggak boleh dibuka lama-lama karena udah malam semoga bermanfaat Insya Allah kita jumpa di video selanjutnya wassalamu'alaikum terima kasih dah ade ya